Intro Selamat malam saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Tiap langkahku diatur oleh Tuhan Tiap langkahku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah badai dunia menakutkan Hatiku tetap tenang teduh Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin Ketempat tinggiku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah bapak surga yang bakal Intro Di waktu imanku mulai goyang Dan bila jalanku hampir sesak Ku pandang Tuhan ku penebus dosa Ku tegung sebab dia dekat Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin Ketempat tinggiku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah bapak surga yang bakal Ketempat tinggiku dihantarnya Ketempat tinggiku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah bapak surga yang bakal Di rumah bapak surga yang bakal Di rumah bapak surga yang bakal Mari kita bersahati kita berdoa Tuhan bapak surga Terima kasih Tuhan Karena kasih setia mu kepada kami Pada malam hari ini Kami masih dapat berkumpul bersama-sama Walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka Tapi melalui online Kami masih dapat bersama-sama Bersahati berdoa Kepadamu ya Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Mohon Tuhan pimpin Setiap hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bacaan firman Tuhan kita Pada hari ini Dari Matius pasal 5 ayat 28 Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya Demikianlah Bacaan firman Tuhan Mari kita sekali lagi Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa kita Mari kita memuji Tuhan Firman mu pelita Bagi kakiku Firman mu pelita Bagi kakiku Terang bagi jalanku Firman mu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Selamanya Firman mu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Selanjutnya Yang lain Dalam rangka Ibadah doa malam Minggu-minggu Prapaskah ini Mari kita berdoa Mari kita berdoa Sebelum kita membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak yang Maha Kasih Kami bersyukur Untuk kesempatan Yang masih Tuhan Anugerahkan Kepada kami Sekedap umatmu Untuk menikmati Persekutuan doa Bersama-sama hari ini Dan di tengah-tengah Ibadah ini Kami juga ingin Kembali Diteguhkan Dan diajarkan Melalui firman Tuhan Yang hendak kami Baca dan Renungkan Mohon Rohmu yang Telah mengilhami Para penulis Di masa lampau Roh yang Sama juga Menguduskan Dan mengurapi Kami semua Untuk kami Memperoleh Berkat Yang Meneguhkan Iman kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohon Dan berdoa Amin Tuhan Yesus Bersabda Seperti yang tertulis Di dalam Injil Matius Pasal yang Kelima Ayat yang Kedua puluh tujuh Dan dua puluh delapan Demikian Kamu telah Mendengar firman Jangan Berjinah Tetapi Aku Berkata Kepadamu Setiap orang Yang memandang Perempuan Serta Menginginkannya Sudah Berjinah Dengan Dia Di dalam Hatinya Sudah Darah Yang dikasih oleh Tuhan Ketika Saya masih Menjadi Guru sekolah Minggu Ada Salah satu lagu Favorit Yang sering Saya mengajak Untuk anak-anak Nyanyikan Lagu itu Cukup populer Antara lain Seairnya Berbunyi demikian Hati-hati Gunakan Matamu Itu Baet pertama Hati-hati Gunakan Mulutmu Itu Baet kedua Hati-hati Gunakan Tanganmu Itu Baet ketiga Hati-hati Hati-hati Gunakan Kakimu Dan Seterusnya Allah Bapak Di Surga Melihat Semua Hati-hati Gunakan Matamu Mulutmu Kakimu Tanganmu Tapi Ada Baet yang Menjadi Puncak Dari Syair Itu Hati-hati Gunakan Hatimu Hati-hati Gunakan Hatimu Allah Bapak Di Surga Melihat Semua Hati-hati Gunakan Menjaga Hatimu Nah Saudara yang dikaji oleh Tuhan Sebagaimana Tema renungan kita pada hari ini adalah Menjaga Hati Nah Kita semua tahu Bahwa Dari hati kita Itu akan meluap Baik dari apa yang kita pikirkan Apa yang kita ucapkan Apa yang kita dengarkan Apa yang kita lakukan Sebagai Tindakan Berikutnya Saudara Di dalam kitab Amsal Pasal yang keempat Ayat 23 Juga Mengatakan Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar Terpancar Kehidupan Saudara Tuhan Yesus Dalam rangkaian Pengajaran Dan kotbahnya Di bukit Salah satu yang Ditekankan Dan ditegaskan Secara lugas Yaitu Jangan Berjinah Nah Tata jangan Berjinah Itu Adalah bagian Daripada pengajaran Kitab Perjanjian Lama Kitab Hukum Taurat Dan salah satu Dari Perintah Dari Sepuluh Hukum Tuhan Dalam Keluaran Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-14 Jangan Berjinah Dikatakan Dengan Tegas Disana Nah Sudara Tuhan Yesus Datang ke dalam dunia Bukan Menghapuskan Perintah Hukum Taurat Itu Melainkan Dikatakan Aku datang Untuk Menggenapinya Dan Menyempurrakannya Maka pada ayat yang ke-28 Tadi dikatakan Aku Berkata Kepadamu Kata Tuhan Yesus Setiap Orang yang Memandang Perempuan Serta Menginginkannya Sudah Berjinah Dengan Dia Di dalam Hatinya Nah Sudara Dalamnya laut Dapat Diduka Tapi Dalamnya hati Siapa Tahu Itu Kata Berbahasa Tapi Di Mata Tuhan Tidak ada Sesuatu pun Yang Dapat Kita Sembunyikan Kita Bisa Bersikap Ramah Sopan Dan Kelihatan Saleh Tapi Apa Apa yang ada di dalam hati Tidak ada sesuatu yang Dapat Kita Sembunyikan Termasuk Di dalam urusan Perjinahan Sudara Ada pepatah yang lain mengatakan Dari mana datangnya Cinta Dari mata Turun Ke hati Antara penglihatan Dengan Hati Tidak bisa Dipisahkan Nah Sudara Dari Hati pula Akan Meluap Apa Yang Menjadi Perasaan Keinginan Emosi Dan Segala sesuatu Yang Ada Di dalam penaknya Termasuk Di dalam urusan Hidup Kudus Pernikahan yang kudus Keluarga yang kudus Karena kita tidak bisa Menyembunyikan Sesuatu Di dalam Hati Sanobari kita Yang berdalam Nah Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ayat ini Seolah-olah Tuhan Yesus Diskriminatif Kok hanya Seolah-olah hanya laki-laki Yang punya Potensi Untuk Berbuat Sinah Nah Memang benar Secara umum Kaum laki-laki Apalagi Dalam tradisi Orang Yahudi Laki-laki itu Adalah Kepala keluarga Ya Pada zaman itu Masih berlaku Hukum Patria Di mana Kaum laki-laki Menjadi Dominan Di dalam Seluruh Urusan Baik dalam Keluarga Dalam masyarakat Bahkan juga di dalam Lembaga Keagamaan Secara umum Nah Sudara Tentu Hal ini tidak Menganggap Menganggap bahwa Kaum perempuan Seolah-olah Lebih benar Lebih suci Dan tidak Punya potensi Untuk Jatuh Dalam dosa Perjinahan Sejak manusia Jatuh ke dalam Dosa Pada hakikatnya Laki-laki Maupun perempuan Punya Potensi Yang Sama Tidak ada Unsur diskriminatif Maka Tidak heran Terutama di dalam hidup Di masa Zaman modern Ini Bukan hanya Wil Wanita Idaman lain Yang Seolah-olah itu Diperuntukkan Untuk kaum laki-laki Tapi Juga berlaku Feel Pria Idaman Lain Kalau Laki-laki Juga Bisa Mempunyai Pasangan Lebih dari satu Yang dikenal Poligami Maka Tidak tercutup Kemungkinan Ada juga Poliandri Satu Perempuan Punya lebih Dari Satu Suami Atau Pasangan Hidup Yang Secara Legal Maupun Ilegal Masjodara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Maksud Daripada Pengajaran ini Tidak beratnya Adalah Menjaga Hidup Kudus Dalam Pengajaran Firman Tuhan Ditekankan Bahwa Laki-laki Dan perempuan Yang telah Dipersatukan Oleh Allah Tidak Boleh Dipisahkan Oleh Siapapun Rumus Daripada Pernikahan Secara Kristiani Adalah Satu Ditambah Satu Adalah Satu Tidak 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 Ada Pihak lain Yang Boleh Mengingkari Hukum Pernikahan Itu Kehidupan Kita Yang Sudah Dibangun Dalam Keluarga Kristiani Hendaknya Juga Tetap Di dalam Kekudusan Tuhan Jangan Sampai Kita Mencemari Keluarga Kita Sendiri Di dalam Kitab Ibrani 13 Disana Jangan Mencemarkan Tempat Tidur Hendaklah Kamu Hidup Kudus Di dalam Pernikahan Hidup Tegas Dikatakan Firman Tuhan Walaupun Manusia Bisa Bersikap Munafik Bisa Menyembunyikan Sesuatu Di Mata Orang Lain Tapi Di Mata Tuhan Semuanya Terbuka Adanya Oleh Sebab itu Kata Pemasmur Selidikilah Hatiku Ya Tuhan Dan Kenalilah Batinku Jangan Sampai Aku Berlaku Serong Dan Tuntunlah Aku Di Jalan Yang Benar Itu kurang lebih Apa yang Diumkapkan Oleh Pemasmur Dalam Masmur 139 Begitu juga Dengan kehidupan kita Sebagai Umat Tuhan Terutama Terutama Kita yang sedang Menyongsong Minggu-minggu Pasca Kita juga Ajar Untuk Menjaga Kekudusan Hidup kita Menjaga Hati kita Jangan Kita Menajiskan Diri Terutama Juga Dalam Menjaga Keutuhan Dan Kekudusan Kehidupan Rumah Tangga Kita Mohon Tuhan Terus Menjaga Hati kita Dan Kita juga Terus Menjaga Sikap Hidup kita Di Mata Tuhan Tuhan Menolong Kita Semua Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Tolong Kami Untuk Terus Menjaga Hati kami Menjaga Hidup kudus Di hadapanmu Termasuk Juga Di dalam Menjaga Hidup Keluarga Kami Jangan Biarkan kami Menodai Diri Menjatuhkan Menjaga Diri Kedalam Godaan Dunia Jaga Mata Kami Pikiran Kami Telinga Kami Perasaan Kami Terutama Menjaga Hati Kami Seperti Sebagaimana Engkau Jadikan kami Sebagai Takhtar Roh Kudus Terima kasih Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami mohon Berdoa Amin Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang telah disampaikan Oleh Pendeta Matthew Stukiran Mari kita Sebelum masuk Kedalam Pokok-pokok doa kita Kita kembali Memuji Tuhan Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan Aku Ternyata Selidiki Nyatakan Segala perkara Singkapkan semua yang terselubuh Singkapkan semua yang terselubuh Supaya Supaya Ku layak Ku layak Di Hadapanmu Tuhan Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan Tuhan Selidiki Suidiki Tuhan Selidiki Semua yang terselubung Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Pertama kita berdoa untuk presiden kita Jajaran kementerian sehingga dapat mengatasi pandemi ini Juga masyarakat dapat bekerja sama bersedia di vaksin Dan selalu menjaga protokol kesehatan Mari kita bersama-sama berdoa Amin Pokok doa yang kedua Mari kita berdoa untuk perekonomian Di Indonesia juga di seluruh dunia Supaya bisa berjalan dengan semakin baik Dan semakin lancar dari hari ke hari Mari kita berdoa Amin Pokok doa yang ketiga Mari kita bersahati bersama-sama juga Mendoakan hamba Tuhan Para majelis Pengurus komisi GKI Kanaan Kita saling menopang bekerja sama Dalam pelayanan di GKI Kanaan Hanya untuk memuliakan nama Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton Amin Pokok doa yang keempat Kita berdoa Untuk persiapan Panitia Pasca Yang masih terus bekerja Dan juga Pembawa firman Juga yang sedang mempersiapkan diri Mari kita bersatu hati berdoa Amin Pokok doa yang kelima Kita berdoa Untuk jemaat kita Yang lemah tubuh Kita sebutkan Nama mereka Masing-masing Yang kita tahu Nama mereka Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan doa malam ini Kita bersama-sama Menaikan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Segala kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikianlah persekutuan doa Pada malam hari ini Sampai berjumpa Di minggu depan Singkapkan semua Yang terselubuh Supaya kulayati Hadapanmu Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton